Intro Presiden menyampaikan usai menerima badan pemeriksa keuangan di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi mengaku menghormati keputusan KPK menetapkan Menpora sebagai tersangka. Imam Nahrawi diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk komitmen fee pengurusan proposal yang diajukan KONI ke Menpora. Uang itu diterima terkait jabatan Nahrawi sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain selaku Kemenpora. Nahrawi diduga menerima uang secara bertahap sebesar Rp14,7 miliar rentang waktu 2014 hingga 2018 melalui asisten pribadinya Miftaful Ulum yang juga telah menjadi tersangka kasus ini. Selanjutnya sebesar Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018. Jokowi juga berpesan untuk para pembantu Presiden untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran dari APBN karena semuanya akan diperiksa oleh BPK. Jokowi juga berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Terima kasih telah menonton!